Wali kota Jayapura Ben Hur Tomi Mano bersama istri dinyatakan sembuh dari COVID-19 tanggal 16 Februari 2021 oleh tim dokter rumah sakit Profita Jayapura setelah menjalani perawatan selama lebih dari 7 hari. Wali kota BTN dinyatakan negatif berdasarkan hasil tes web terakhir pada Senin 16 Februari. Di depan awak media saat memberikan keterangan persnya, orang nomor 1 di ibu kota Papua ini menjelaskan awal gejala yang ia alami hingga akhirnya resmi dinyatakan positif COVID-19 adalah batuk yang tiada henti pada tanggal 9 Februari hingga kondisi fisik yang terus menurun di hari berikutnya. Sehingga dirinya mengambil keputusan untuk melakukan tes cepat antigen, barulah diketahui bahwa dirinya dinyatakan terpapar COVID-19. Saya saja mengikuti protokol kesehatan itu dengan ketat. Tapi saya bisa kenal COVID-19. Saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat saya di kota Jayapura yang saya kasihi, yang saya sayangi. COVID-19 ini ibarat undia lotre. Banyak ada di sekitar kita. Saya kena hari selasa. Malamnya saya batuk. Tidak bisa tidur sampai pagi. Saya langsung ke kantor. Ada pertemuan dengan KPK. menge-review kembali hasil pemeriksa. Tapi pada sore hari, saya tidak bisa takut. Saya meminta KD Kesehatan, mengeringkan staffnya, untuk melakukan repites antigen kepada saya. Baru lima menit di akhir repites antigen, langsung dua-duanya merah di alat tersebut. Dan keputusan yang diambil oleh saudara KD Kesehatan Kota menghubungi Direktur Utama yang sakit provita. Bahwa saya harus mengerikan ke sini. Sepekan terponi sebagai pasien COVID-19 wali kota BTM mengaku terus memikirkan warganya. Pasalnya, meski dirinya sudah menerapkan protokol kesehatan dengan begitu ketat, namun masih saja bisa tertular apalagi bagi mereka yang masih lalai atau acuh-ta'acuh menerapkan prokes COVID-19. Sehingga melalui informasi dirinya terpapar COVID-19, BTM berharap dan menghimbau kepada warga kota untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan tidak pernah lalai karena penyakit tersebut benar adanya. Mendeta, teman-teman, sahabat-sahabat saya yang telah menaikkan doa kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan suatu mujizat kesehatan bagi saya sehingga saya sembuh dinyatakan oleh dokter pada hari ini dan saya akan melakukan isolasi di rumah dan obat-obat yang diserakang saya akan tuntaskan dan saya akan kembali lagi untuk diperiksa pada hari Jumat nanti. Dan saya akan kembali sebagai ketua satgas kota Jayapura penangan COVID-19 saya akan lebih giat lagi untuk turun ke lapangan memberikan himbauan memberikan instruksi berseluruh masyarakat saya supaya kita semua dapat memutus mata rantai COVID-19 di kota Jayapura. Jadi itu saya minta kepada rakyat saya disiplin, patuh, dan sadar bahwa COVID-19 itu ada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk membasmi, mengurangi penyebaran COVID-19 di wilayah kota Jayapura. Terima kasih teman-teman pers yang sudah hadir di sore hari ini dan saya pesan teman-teman pers juga harus letak jarak pakai masker cuci tangan karena tugas Anda adalah tugas yang mulia yang selalu mendekat dengan masyarakat memberikan informasi-informasi mendapatkan informasi-informasi kepada masyarakat. Semoga semua wartawan sehat dan saya mau menyampaikan selamat air pers masional kepada semua teman-teman wartawan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.